Secara mengejutkan Rizky Bilar menyebut bahwa warganet dan beberapa artis seakan paling mengerti tentang permasalahan rumah tangganya bersama Lesti Kejora beberapa waktu lalu. Rizky Bilar mengungkapkan bahwa sebenarnya ia dan istrinya lebih banyak diam mengenai permasalahan yang beberapa waktu lalu sempat menerpa hubungan rumah tangga keduanya. Rizky menilai bahwa lebih banyak statement yang keluar dari warganet serta para publik figur yang hanya 5% dari kejadian yang sebenarnya. Kita berdua sebenarnya lebih banyak diam, yang lebih banyak bersuara itu orang lain justru. Banyak kayak netizen dan publik figur yang seolah-olah merasa paling mengerti apa yang terjadi, bahkan statement yang mereka keluarkan ia enggak nyampe 5% dari yang sebenarnya terjadi, ujar Rizky Bilar. Padahal hanya Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang mengetahui permasalahan sebenarnya dalam hubungan rumah tangga mereka berdua, namun telah sepakat untuk membahas secara mendetail permasalahan tersebut keluar. Karena kami yang tahu persoalan sebenarnya, cuman untuk sementara kita sepakat untuk tidak membahasnya lebih detail keluar, tambahnya, ia mengaku bahwa setelah kejadian tersebut hubungan dengan Lesti Kejora normal-normal saja dan permasalahan rumah tangganya itu sama dengan pertengkaran suami istri pada umumnya, namun ada yang menggoreng permasalahan itu. Bahkan pasca kejadian kita masih normal-normal saja, ia pertengkaran-pertengkaran rumah tangga pada umumnya. Cuman memang ada yang membumbui dan menggoreng sehingga menjadi sesuatu yang besar. Tutupnya Selain dari itu, Rizky Bilar juga menceritakan putra sematawayang pasangan aktor Rizky Bilar dan penyanyi Lesti Kejora, Alfati sudah berusia satu tahun lebih. Meski belum berusia genap dua tahun, namun Alfati punya cukup banyak kebisaan baru. Bahkan menurut Rizky, putranya itu kini sudah menunjukkan bakat berakting meski usianya masih batita. Suami Lesti menyebut, putranya sudah bisa berpura-pura menangis lalu selanjutnya langsung tertawa. Dalam tayangan tersebut terlihat Rizky sedang mengasuh putranya. Suami Lesti sempat takjub dengan aksi lucu putranya saat merespons pernyataannya. Pasalnya, saat itu baby liter sapaan akrab untuk Muhammad Lestlar Alfati Bilar menunjukkan ekspresi menagis kemudian tertawa. Lo akting? Kamu udah bisa akting ya? Dari nangis tiba-tiba jadi ketawa, ucap Rizky Bilar sembari memeluk putranya. Dalam tayangan tersebut Rizky Bilar tampak akan meminta izin untuk mencium putranya. Namun aksi Rizky Bilar tersebut mendapat penolakan dari Alfati. Kamu sekarang kenapa? Sama bundanya mau dicium? Kenapa sama papa nggak mau? Sambung Rizky Bilar Rizky Bilar sempat menuturkan putranya merespon kata, aduh, sebagai teguran. Alfati pun memiliki dua respons mengenai hal tersebut. Kalau dia denger kata aduh, itu bagi dia kayak ditegur. Jadi misal dia jatuhin sesuatu nih, gue bilang aduh responnya dia ada dua nih. Yang pertama dia sok-sok ngebaikin gue nih karena takut dimarahi atau nangis, paparnya.